Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Kamu sering kan berkunjung ke toko ikan Pernah melihat ikan yang berwarna kuning? Harusnya sih pernah, karena ikan ini sangat populer dan umum sekali dipelihara Yup, ikan ini adalah ikan lemon cichlid Ikan ini sebenarnya punya banyak nama Di antaranya, leleupi, orange leleupi cichlid, gold cichlid, gold leleupi cichlid, Dan tangan ikan lemon cichlid Lalu seperti apakah seluk beluk dari ikan lemon cichlid ini? Sebelum mulai, jangan lupa klik like pada video ini Kalau sudah, silahkan tonton video ini sampai habis ya Seperti yang kamu lihat, warna tubuh dari ikan lemon cichlid adalah kuning Tubuhnya agak ramping dan kecil sehingga agak mirip seperti roket Oh iya, kalau berbicara ukuran, ikan ini hanya dapat mencapai panjang 4 inci Alias 10 cm saja loh Ternyata kecil juga ya ikan ini Ikan lemon cichlid adalah salah satu ikan cichlid yang merupakan endemik danau tangan ikan Wah, kalau dibikir-pikir ternyata eksklusif juga ya penyebaran wilayahnya Karena ikan ini sebenarnya adalah carnivora Lemon cichlid membutuhkan makanan berprotein Di alam liar, ikan berwarna kuning ini memakan organisme subentik, serangga air, dan juga copepoda Ada tips nih buat kamu yang ingin memelihara lemon cichlid Untuk menjaga keseimbangan yang baik, beri mereka makanan serpihan atau pelet berkualitas tinggi setiap hari Suplemen makanan yang bisa diberikan secara teratur adalah udang air asin, cichlop, dan dafnia Makanan protein hidup tinggi karoten seperti misis membantu memicu corak warnanya agar lebih indah Beri makanan sekitar 2 hingga 5 porsi kecil sehari dalam jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah yang besar tapi sekali sehari Jadi maksudnya lebih baik dikasih porsi kecil tapi dengan frekuensi yang lebih sering Paham kan sampai sini? Oke kita lanjut Tips tersebut sebenarnya bakal sangat menjaga kualitas air lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama Kuasa 1 hari seminggu juga bisa bermanfaat bagi si ikan lemon cichlid Ikan lemon cichlid dapat ditemukan di semua jenis habitat Mereka dapat ditemukan baik di permukaan dan perairan yang sangat dalam Lemon cichlid ditemukan di sepanjang garis pantai berbatu di sisi timur dan barat danau pada kedalaman antara 16 sampai 131 kaki Tetapi paling melimpah di perairan yang lebih dalam di 131 kaki alias 40 meter Wah 40 meter ternyata dalam juga ya Kalau kamu jalan-jalan ke habitatnya dan menemukan ikan ini Eh jangan kaget Karena biasanya ikan ini ditemukan sendirian dan menghuni ceruk-ceruk medan berbatu Berbicara soal temperamen nih Pasti kamu penasaran kan Karena setiap hari memelihara dan disatukan dengan ikan lain Lemon cichlid terlihat lebih jahil Nah mereka itu sebenarnya adalah ikan komunitas yang tidak agresif Mereka dapat digabung dengan spesies yang lebih kecil dalam satu aquarium Ikan ini ternyata paling baik loh dipelihara dengan tankmate berperilaku kalem Seperti tangan ikan cichlid lain dari genus julidor kromis Seperti julidikfeld dan julinarapidana Lalu ada hal yang harus kamu hindari nih Supaya menjamin keamanan si ikan lemon cichlid Jadi langkah terbaik adalah menghindari penggabungan mereka dengan afrikan cichlid Dari danau Malawi atau danau Victoria dalam satu aquarium yang sama Meskipun relatif damai Mereka bisa menjadi agresif dengan ikan lain dari jenis mereka sendiri Di alam liar lemon cichlid biasanya ditemukan sendirian Bahkan sekalipun berpasangan Mereka hanya akan berkumpul untuk tujuan reproduksi Nah itulah lemon cichlid si ikan kuning berkilau yang suka jahil Bagaimana kamu suka ikan yang satu ini Atau kamu justru udah pelihara ikan yang satu ini Dan kalau kamu mau tanya-tanya seputar ikan lemon Langsung tulis di kolom komentar ya Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini Serta nyalakan juga notifikasinya ya Oke Nakama Squad Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya Daaaah Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya